Keberuntungan yang paling berharga, yang paling mahal di dunia, keberuntungan ini melebihi daripada apapun. Buddha mengatakan arogak paramanglaba, disebutkan bahwa keberuntungan yang paling berharga di sini adalah kesehatan. Baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kenapa kesehatan adalah satu berkah, keberuntungan? Karena manusia hidup, kalau mereka tidak sehat, maka telahir sebagai manusia juga akan menderita. Nah, kenapa menderita? Jelas, sekalipun misalkan punya harta berlimpah, tetapi tidak bisa menikmati apa yang dimiliki. Sebagaimana yang tertuang di dalam Anggutara, Nikaya. Ya, di sana disebutkan kebahagiaan salah satunya, kebahagiaan duniawi bagi seorang karawasa, perumah tangga adalah kebahagiaan menikmati. Kebahagiaan menikmati ini tidak dalam sudut sempit, tetapi ini memiliki arti yang luas. Nah, sebagaimana yang tadi sudah, Bante, katakan bahwa kalaupun kita memiliki harta berlimpah, tetapi kita tidak bisa menikmati karena kita memiliki penyakit. Kita misalkan terbang, tidak bisa, aktivitas kita kurang. Contohnya, kemarin Bante melihat ada salah satu video bahwa ada seseorang di mana memiliki kelainan, kelainan kulitnya. Dia tidak seperti orang pada umumnya. Jadi, kalau kena panas, langsung melepuh. Kalau kena dingin, juga langsung melepuh. Jadi, dia tidak bisa melakukan rutinitas, aktivitas bebas seperti orang normal pada umumnya. Nah, tetapi dia memiliki kekayaan harta yang berlebih. Nah, jadi kalaupun memang seseorang memiliki sekalipun banyak, tapi tidak mampu, tidak bisa menikmati, ya sama saja. Contohnya juga orang, ya makannya terbatas karena apa penyakit. Makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh, ya itu juga banyak. Nah, jadi yang terpenting maka di sini ya bukan sesuatu hal apa yang bergelimpangan sifatnya yang bermateri. Tetapi yang harus utama adalah kesehatan. Nah, karena kalau kita sehat, nah kalau di dalam sapu risak dana itu disebutkan juga bahwa kalau memiliki sehat mental. Ya, memiliki sehat mental maka dia pasti akan senang. Tapi kalau mereka yang tidak memiliki sehat mental, cacat misalnya, atau disabilitas, memiliki gangguan jiwa, dan sebagainya. Maka apa yang dia miliki juga percuma. Tidak akan dapat dinikmati. Maka kebahagiaan yang dimaksud di dalam Anggutara tentang menikmati dan memiliki dan menikmati juga tidak akan tercapai. Nah, sehingga dalam hal ini Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama merenuh. Ya, kita melihat ke dalam diri kita masing-masing, terpeksi diri masing-masing. Kalau kita memiliki kesehatan, maka bersyukurlah. Lah, syukur yang kita miliki harus nantiasa kita kembangkan, harus kita tingkatkan. Kalau kita sehat, kita misalkan tidak memiliki banyaknya gelimpangan materi, itu bisa dicari. Tetapi kalau kita misalkan sehatnya yang bermasalah, bagaimana kita mencarinya? Bagaimana kita akan menyembuhkannya? Kalau memang itu sudah bagian daripada kerusakan, dibagian di salah satu elemen jasmani kita. Maka, oleh sebab itu, jika kita sehat, maka bersyukurlah. Dan harus dimaknai dengan cara. Dengan cara meniti hidup yang baik, tidak menyanyiakan kesempatan. Kalaupun memang kita tidak memiliki sesuatu yang lebih, maka kita bisa menggalinya atau mengejarnya, mencapainya dengan satu usaha yang benar, dengan cara yang benar, dan didukung dengan semua timbunan kebajikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan ini akan menjadi berkah, tidak sedikit ataupun banyak, di dalam memberikan sebuah kepuasan, kebahagiaan hidup. Tetapi pemaknaan hidup, itu yang paling terpenting. Kalau kita sehat saat ini, maka jagalah jasmani kita, jagalah rohani kita. Karena ini keseimbangan, kita jaga jasmani, makan sehat, hidup sehat, pola hidup sehat. Tetapi kalau kita tidak menjaga keseimbangan mental kita, psikis kita, rohani kita, sama. Dua-duanya harus kita imbangi. Maka jalan spiritual adalah salah satu tanda di mana yang dapat memberikan keseimbangan hal tersebut. Maka kenapa kita selalu mengingatkan bahwa agar umat Buddha senantiasa tidak melupakan, menyanyiakan kesempatan dalam melakukan kebajikan, kebaikan. Nah hal ini tujuannya untuk apa? Ini untuk memberikan suplemen, untuk menjaga kebugaran stamina daripada kondisi mental kita, psikis kita atau batin kita. Nah kalau dua-duanya semuanya sudah sehat, ya pastinya di dalam melakukan semua hal aktivitas kita, kerja pun juga enak, nyaman. Karena kerja sekalipun, kita jika ada tekanan, ada kerjaan yang mungkin akan membuat kita itu terbebani. Namanya di dalam sebuah kerjaan itu tidak semua selalu datang dan berjalan dengan mulus. Pasti ada hambatan, pasti ada tantangan dan lain sebagainya. Nah oleh sebab itu inilah kenapa penguatan mental melalui jalan spiritual itu sebagai satu solusi di mana yang akan menjadikan perisai saat di mana kita berusaha, berjuang, menitih di dalam sebuah upaya, daya upaya yang kita kerjakan. Nah makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya bersyukur itu penting. Ini parami ya, telahir sebagai manusia ya, keberuntungan yang paling berharga itu adalah lahir dengan sehat jasmani dan rohani. Kemudian dua bertemu dengan ajaran Buddha atau mengerti tentang nilai-nilai Buddha Dhamma. Ketiga, kesempatan, kebaikan, kebajikan ada. Karena semua hal, tiga hal tadi ini yang akan menentukan kalaupun kita telah hiddi sebagai manusia ke dunia ini tetapi tidak di zaman masanya mungkin tidak di masa zamannya Buddha Sakyamuni ya kita juga percuma. Karena kalau kita telah hidup misalkan, sebagai contoh kalau di masa sebelum zaman Buddha kita telah hidup juga tidak akan menemukan ajaran Dharma tersebut atau Buddha Dhamma tersebut. Maka disebutkan keberuntungan itu salah satunya adalah bertemu dengan ajaran Buddha atau bertemu dengan Buddha Dhamma. Jadi kita ngerti, kita paham, akan dipahamkan, diajarkan, dianjurkan, diberikan sebuah gambaran tentang proses tahapan-tahapan di dalam meningkatkan kebaikan. Sedangkan kesempatan, nah ini kesempatan juga sama. Kalau kita tidak memanai hidup itu dengan baik, tidak memahami tentang nilai-nilai luhur akan Buddha Dhamma maka kita juga tidak akan mau memiliki satu niat, keinginan untuk melakukan kebajikan tersebut. Sebagai contoh, hal sederhana saja kalau kita berbicara tentang mungkin baca parita, hal yang mudah saja, baca parita. Baik enggak? Baik. Benar enggak? Benar. Luhur enggak? Luhur. Tetapi pertanyaan baliknya adalah apakah semua dilakukan? Apakah semua melakukan? Nah Anda sendiri yang bisa dan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Nah kalau memang ini baik, kenapa enggak dilakukan? Kalau memang ini luhur, kenapa enggak dilakukan? Contoh juga kalau namanya berdana, bermurah hati, memberi, itu adalah salah satu keluhuran. Ya ini adalah yunisuk manasikara ya, kebijaksanaan, luhur dalam hidup. Tetapi apakah semua memiliki satu kesadaran dalam meningkatkan praktek tersebut? Nah jadi maka dari sini kami ingatkan ya, Bante ingatkan, janganlah kita sia-siakan kesempatan jika kesempatan itu ada. Selagi kita masih sehat, selagi masih kita kuat, ayo sama-sama kita tingkatkan. Jangan sampai nanti ketika Anda sudah berbaring, sudah terkapar, sudah tidak bisa melakukan apa-apa, Anda baru sadar. Apakah banyak yang demikian, Bante? Banyak sekali. Seumur-umur hidupnya enggak pernah baca parita, baca sutra, mantra. Tapi sudah terkapar, terbaring, ya minta-minta dibacain parita, sutra, mantra. Apakah ini efisien maksimal hasilnya? Jelas tidak maksimal. Kenapa enggak maksimal? Ya ibaratnya sebuah kerak di dalam besi itu, jika waktu besi tersebut keraknya sudah lama, maka ya untuk menghaluskan, menghilangkan kerak tersebut juga akan butuh waktu yang lama juga, panjang juga, enggak bisa. dan itu enggak bisa secara sempurna, bersih itu enggak bisa. Maka tetap akan memiliki kecacatan. Nah ini Bapak Ibu, jangan siasakan kesempatan ini. Ingat bahwa hidup itu bukan sekali. Hidup bukan sekali, kita jangan berpikir, oh hidup itu kali ini itu adalah kehidupan yang terakhir kita. Jangan berpikir demikian. Kalau perilaku perbuatan kita saja tidak mampu menyempurnakan, tidak sempurna, jangan berharap kita tidak akan terlahir lagi. Kita pasti akan terlahir lagi, lebih-lebih kalau kita enggak mau berbuat baik. enggak mau ngejalan hidup luhur. Jangankan terlahir sebagai manusia. Peluang menjadi manusia pun itu sangat berat. Paling cepat di para Datuk Pajewika atau di bawahnya lagi. Kenapa itu alam yang paling termudah? Karena kenapa kok Bantai mengatakan demikian? Mung Buddha itu mengartikan bahwa mereka yang terlahir di alam manusia, sebagai manusia itu bagikan debu-debu yang menempel di sela-sela kuku. Sedangkan debu-debu yang bertebaran di tanah itu adalah mereka yang terlahir di alam di alam bumi, di alam dugati, di alam menderita, di alam bawah manusia. Di dalamnya itu banyak terbagi para Datuk, Pajewika Petah, Tirancana, kemudian juga ada Asura, di dalam bawahnya lagi Hawici. Itu semua di sana. Jadi yang terlahir sebagai manusia itu hanya sebagian kecil saja. Kalau kita bandingkan debu yang nempel di kotoran debu yang nempel di kuku kita dengan yang di tanah, lebih banyak yang di tanah. Anda renungkan itu. Maka kalau saat ini kita terlahir sebagai manusia, kita menyamiakan kesempatan tersebut, sebenarnya kita terlahir sebagai manusia itu memiliki misi menyempurnakan daripada apa yang pernah kita lakukan di masa sebelumnya. karena kita memiliki kesempatan terlahir sebagai manusia. Tetapi ketika kita tidak memanfaatkan dengan baik, maka ya bersiap-siaplah penyesalan itu akan datang di kemudian hari. Oleh sebab itu, malam ini kami ingatkan, Banti ingatkan, ya ayo, jangan siasakan kesempatan kita. Selagi masih punya kesehatan yang baik, bisik kita, jasmani kita, rohani kita lebih-lebih atau mental kita, maka bersemangatlah untuk meningkatkan hal-hal yang baik. Mulai dari hal-hal yang terkecil, karena sesuatu yang besar dimulai bisa dilakukan, itu dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Maka jangan kita menyepelekan, jangan menganggap sesuatu yang kecil itu tidak memiliki arti. Sebagai contoh yang kita telah lakukan setiap malam, baca parita, Banti apakah baca parita yang kita lakukan, yang akan menerimanya. Terima tidak terima, tetapi spiritnya ini telah memberikan manfaat, pengaruh juga pada kita. Kita melakukan ini bukan hanya sebatas wujud bakti kita, tetapi juga ini demi untuk kepentingan kita sendiri, untuk menguatkan kondisi mental batin kita, agar tetap memiliki keteguhan pada keyakinan tiratana. Jadi kita membaca puja Manggala ini bukan semata-mata hanya tertujuk kepada yang saja, tidak. Tetapi juga ini demi manfaat untuk kita sendiri. Maka Bapak Ibu Surah sekalian, besok itu hari Minggu, waktunya umat Buddha itu, waktunya umat Buddha itu datang untuk puja bakti kewihara. Silahkan datang ke wihara yang terdekat, ikuti puja bakti, ikuti kegiatan di wihara-wihara yang terdekat atau cetia. Kenapa? Tadi sudah saya katakan bahwa yang kita lakukan hanya melalui puja bakti atau puja, itu walaupun terlihat sederhana, kecil tapi itu memiliki dampak pengaruh yang besar. Bapak Ibu Surah sekalian, kecil dan kecil dan kecil dan kecil dan kecil dan kecil. Terima kasih telah menonton!